Intro Acara kegiatan Jumat Berkat dihadiri puluhan masyarakat, formasi atau forum masyarakat SICANG melakukan tatap muka dengan warga SICANA sekaligus silaturahmi tentang program bantuan dari pemerintah. Dalam silaturahmi, formasi mendapat banyak keluhan yang akan disampaikan pada pemerintah setempat. Jumat Berkah yang rutin dilakukan ini bertujuan untuk membantu sebanyak 85 warga yang kurang mampu. Lamria Simanjuntak mengeluh karena tidak masuk dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Dirinya berharap agar kedepannya program PKH Lansia bagi yang sudah berumur 60 tahun lebih diperhatikan pemerintah. Saya sangat beruntung Pak bisa dibantu dengan formasi. Harapannya dengan ada bantuan ini gimana? Ya, supaya seperti saya ini tolong diperhatikan Pak. Seperti saya janda yang punya anak satu yang butuh biaya. Togu Urbanusilain, ketua formasi mengatakan bahwa formasi atau forum masyarakat SICANG bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi yang menampung aspirasi dan keluhan warga. Maka yang rutin kita lakukan setiap Jumat, untuk membantu warga-warga yang kurang mampu, yang membutuhkan uluran tangan daripada formasi. Ada berapa bantuan yang diberikan kepada warga-warga di sekitar sini Pak? Ya, hari ini kita yang berkumpul ada sekitar 85 orang, jadi ada sekitar 80 orang janda yang kita bantu, tambah beberapa orang Lansialah yang membutuhkan bantuan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!